Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang hewan mana yang memegang gelar Raja Kecepatan di alam liar? Dari padang rumput hingga lautan dalam, alam menyimpan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan melintasi dunia hewan tercepat di bumi. Mari kita mulai dengan peringkat ke-10, CETA. Hewan ini, dengan tubuh ramping dan otot yang kuat, adalah pemburu yang tak terbantahkan di padang rumput Afrika. CETA mampu mencapai kecepatan luar biasa hingga 120 km per jam dalam sekejap mata. Ciri khas unik mereka adalah tulang belakang yang fleksibel dan kaki panjang yang memungkinkan mereka untuk memperpanjang langkah dan mempertahankan kecepatan maksimal. CETA juga memiliki penglihatan yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk mendeteksi mangsa mereka dari jarak yang jauh. Selain itu, mereka memiliki cakar yang bisa ditarik kembali yang membantu mereka untuk memperoleh pegangan yang baik saat berlari dan menangkap mangsa mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka dapat melompat hingga 3 meter di atas permukaan air, seringkali untuk melarikan diri dari predator atau mengejar mangsa di atas permukaan laut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seperti ini. Terima kasih. Di peringkat 8, kita bertemu dengan pronghon. Hewan ini adalah penduduk padang rumput Amerika yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berlari hingga 88 km per jam. Mereka memiliki sistem pernapasan yang efisien dan otot-otot kaki yang kuat, memungkinkan mereka untuk berlari dalam kecepatan tinggi untuk jarak yang cukup jauh. Mereka dapat beradaptasi dengan baik di berbagai habitat, mulai dari padang rumput hingga gurun, dan bahkan daerah pegunungan. Kemampuan adaptasi ini membantu mereka untuk tetap bertahan hidup dan berkembang di lingkungan yang berubah-ubah. Setelah menyelusuri padang rumput Afrika, di peringkat ke-7 ada Blue Wildebest. Meskipun mungkin terlihat gemuk dan kaku, Wildebest ini memiliki kecepatan yang mengesankan, bisa mencapai 80 km per jam. Ciri khasnya adalah otot kaki yang kuat dan pernapasan yang efisien, memungkinkan mereka untuk mempertahankan kecepatan tinggi selama migrasi panjang mereka di padang rumput Afrika. Meskipun seringkali dianggap sebagai hewan yang kurang pintar, Blue Wildebeest sebenarnya memiliki insting yang kuat untuk melindungi kawanan mereka dari ancaman predator. Mereka sering bekerja sama untuk membela diri, membuat gerakan yang terkoordinasi untuk mengusir predator dan melindungi anggota kawanan yang lebih lemah. Selanjutnya ada Zebra. Zebra adalah hewan herbivora yang ikonik dengan pola garis hitam dan putih mereka. Selain menjadi simbol keindahan alam liar, zebra juga memiliki kecepatan yang mengesankan. Mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 65 km per jam. Zebra adalah hewan pemakan rumput dan daun, dengan gigi-gigi khusus yang dirancang untuk mengunyah makanan serat kasar. Mereka sering bermigrasi dalam pencarian makanan dan air, terutama selama musim kemarau yang panjang di Afrika. Selain itu, zebra juga memiliki indera penciuman yang baik, memungkinkan mereka untuk mendeteksi adanya predator atau sumber air dari jarak yang jauh. 5. Black Marlin Ikan ini adalah predator ganas di lautan, mampu berenang hingga 132 km per jam, menjadikannya salah satu ikan tercepat di dunia. Moncong Marlin mirip dengan ikan sailfish, panjang seperti tombak. Bedanya, Marlin hitam tidak punya layar seperti sailfish. Bisa dilihat perbedaannya pada video di kotak kecil. Ciri khasnya adalah tubuh yang aerodinamis dan kekuatan luar biasa dalam mendorong diri mereka melalui air, memungkinkan mereka untuk mengejar mangsa mereka dengan kecepatan yang luar biasa. 4. Greyhound Anjing ini mempunyaki kecepatan lari hingga 72 km per jam. Tubuh mereka ramping dan kakinya panjang, memberikan mereka keunggulan dalam perlombaan di lintasan. Mereka seringkali dijadikan anjing peliharaan. Salah satu hal yang menarik tentang Greyhound adalah sejarah panjang mereka dalam dunia perlombaan anjing. Mereka telah lama dijadikan sebagai atlet lari karena kecepatan dan ketangkasan mereka. Perlombaan anjing Greyhound telah menjadi populer di banyak negara dan banyak dari mereka yang dikembangkan secara khusus untuk bersaing di sirkuit perlombaan. 3. Peregrine Falcon Burung ini adalah predator yang luar biasa. Dengan kecepatan terbang, mencapai 386 km per jam saat mereka menyambar mangsanya dari ketinggian. Ciri khasnya adalah sayap yang ramping dan aerodinamis, serta kemampuan untuk menyambar dengan kecepatan yang luar biasa dari ketinggian yang mengagumkan. Salah satu hal menarik tentang Peregrine Falcon adalah teknik mereka dalam berburu. Mereka menggunakan metode yang disebut stooping, di mana mereka menyambar mangsa mereka dari ketinggian dengan kecepatan yang luar biasa. Peregrine Falcon juga memiliki penglihatan yang sangat tajam, memungkinkan mereka untuk melihat mangsa dari jarak yang jauh. 2. Frigate Bird Burung ini adalah ahli dalam terbang, mampu mencapai kecepatan luar biasa hingga 153 km per jam. Ciri khasnya adalah sayap yang besar dan ramping, memberikan mereka keunggulan dalam mengejar mangsa di atas laut dan menjelajahi udara. Kita menemukan bahwa mereka bukan hanya ahli dalam terbang, tetapi juga dalam pencarian makanan. Frigate Bird seringkali memanfaatkan burung lain sebagai mangsa mereka. Mereka akan mengejar burung lain yang sedang terbang dan memaksa mereka untuk memuntahkan makanan mereka, yang kemudian akan ditangkap oleh Frigate Bird di udara. Dan terakhir adalah Swift. Mereka dapat mencapai kecepatan terbang mencapai 111 km per jam. Mereka memiliki sayap yang sempit dan aerodinamis, memungkinkan mereka untuk melintasi langit dengan kecepatan yang menakjubkan, menangkap serangga di terbang dengan keahlian yang tak tertandingi. Swift juga dikenal karena kebiasaan mereka dalam berpindah tempat. Mereka seringkali berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam perjalanan migrasi mereka, menempuh jarak ribuan mil dalam satu waktu. Ini menunjukkan tingkat ketahanan dan adaptasi yang luar biasa dari spesies ini. Dengan demikian, kita telah mengeksplorasi lebih dalam tentang hewan-hewan tercepat di dunia, dengan menyoroti aspek unik dan menarik dari masing-masing spesies. Jangan lupa subscribe channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang keajaiban alam. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini dan sampai jumpa di video berikutnya.